Sementara di Lampung masih terjadi antrian pasien positif COVID-19 di rumah sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. Panjangnya antrian hingga mengular ke luar ruangan instalasi gawat darurat. Mayoritas pasien yang datang mengalami sesak nafas berat hingga ringan berasal dari berbagai wilayah di luar Bandar Lampung. Data rumah sakit kurang 6 jam, ada 162 pasien positif COVID-19 datang ke rumah sakit. Dua dijatakan meninggal di IGD rumah sakit. Pihak rumah sakit menjamin ketersediaan oksigen hingga 4 hari mendatang. Demikian topik terkini, saksikan acara kami selanjutnya. Saya Intan Mariana, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Terima kasih.